Polisi menggelar rekonstruksi atau reka ulang adegan penusukan yang menyebabkan Dedy Irawan atau Gudet meninggal dunia setelah sempat dirawat di ruang sakit. Diketahui saat tersangka sedang melakukan proses rekonstruksi. Anak korban yang menyaksikan proses rekonstruksi tersebut merangsak dan menyerang tersangka. Lantas situasi pun sempat ricu hingga pihak kepolisian segera mengamankan tersangka. Untuk informasi selekatnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan pos Belitung. Adelina Nurmalita sehari silahkan untuk kelaporan lekatnya. Baik rekan Adila dan Tribuners, pada Rabu 31 Juli 2024 kemarin, Polres Belitung menggelar rekonstruksi atau reka ulang adegan penusukan yang menyebabkan korban Dedy Irawan alias Gudet meninggal dunia. Sebanyak 10 adegan diperagakan oleh tersangka Aldi dengan peran pengganti korban pada kejadian yang terjadi di Kampung Bugis, Desa Tanjung Bingak, Kecamatan Sijug, Kabupaten Belitung. Tersangka juga memperagakan adegan ketujuh, di mana saat terjatuh di depan gudang dimas, korban sempat mencekik dan berusaha menahan pisau jenis badik yang dipegang tersangka. Namun tersangka berhasil melepaskan pegangan tangan tersebut dan mencoba menusuk korban secara tidak terarah dan mengenai bagian dada korban. Saat tersangka memperagakan adegan tersebut, anak korban yang menyaksikan proses rekonstruksi merangsat dan menyerang tersangka. Situasi pun sempat tericu hingga pihak kepolisian segera mengamankan tersangka Aldi. Saat situasi terkendali, barulah proses rekonstruksi pun dilakukan kembali tanpa kehadiran tersangka. Kejadian penusukan tersebut bermula ketika tersangka Aldi datang ke area gudang di Desa Tanjung Bingak untuk ikut nonton bareng pertandingan sepak bola pada Selasa 25 Juni 2024 dini hari. Setibanya di lokasi kejadian tersangka yang berusia 21 tahun tersebut melihat korban dan langsung tersulut emosi. Sebab keduanya sempat terlibat masalah sehingga tersangka diduga masih menyimpan dendam. Akibat penusukan tersebut, korban tiga kali terkena pisau badik milik tersangka dan meninggal dunia beberapa hari setelah sempat dirawat di rumah sakit. Usah reka ulang, pihak kepolisian pun akan memeriksa tiga saksi tambahan. Sebelumnya, Unit Pidum Satres Krim Polres Belitung juga telah memeriksa enam saksi ditambah dengan satu saksi pelapor. Atas kejadian tersebut, tersangka disangkakan pasal 354 ayat 2 KAUH Pidana atau 351 ayat 3 KAUH Pidana karena mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Demikian laporan saya, Rekan Adila. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia